Itu tambahan sedikit agak di luar konteks ini, tapi ini lagi berkembang besar dan itu kaitannya dengan Pak Mahfud kebetulan. Lagi berkembang di jalur-jalur WhatsApp, di kanal WhatsApp maupun di Facebook, di berbagai media sosial, semacam penjelasan dari Pak Mahfud tentang bagaimana perdebatan tentang habaib dan peranya di Indonesia. Nah, apakah betul itu Pak Mahfud yang membuat dan kalau betul, apa sesungguhnya maksudnya Pak, supaya ini tidak menjadi perdebatan liar kemana-mana? Iya, sebenarnya begini, saya membuat surat itu sebenarnya surat saya pribadi kepada Roma Irama. Tapi karena saya kehilangan nomor kontaknya Roma Irama, saya titip melalui islah. Islah Bahrawi? Islah Bahrawi, tapi juga melalui WA. Tolong disampaikan pesan saya ke Roma Irama. Jadi itu memang saya yang membuat itu. Betul Pak Mahfud ya? Betul membuat. Dan saya katakan saya mendukung Roma Irama untuk mengklarifikasi soal habaib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini. Sesudah saya melihat, tiap mau tidur saya lihat YouTube, pertengkaran Roma Irama, Imaduddin, Gus Abbas, dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya. Kalau saya sendiri pribadi, mau habaib itu turunan nabi atau tidak, Kalau salah, ya kita koreksi. Tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klip-klim bahwa Republik Indonesia itu ada karena habib. Wali Somo itu semuanya habib. Padahal habibnya baru datang sesudah Wali Somo meninggal. Gitu loh. Lalu ini turunan habib ini, Imam Bunyol coba. Dibilang itu habib sahabuddin. Itu dari mana? Imam Bunyol habib sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang namamu gadam itu bisa membentak malaikat mongkar dan nakir katanya. Karena menyiksa orang di sebelahnya, orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu. Lalu disiksa oleh malaikat mongkar dan nakir, keluar kakek saya, panggil mongkar dan nakir, pergi kamu katanya. Itu kan hurufat. Meskipun ini tidak bisa merepresentasikan habib gitu Pak? Tidak. Wah habib banyak yang bagus. Saya punya habib Khabib Kureh Syihab bagus. Saya punya habib Alwi Syihab bagus. Habib Syih saya kenal bagus sangat santun. Ada juga habib namanya Habib Ahmad. Bagus. Habib Abu Bakar yang saya kenal di persuruhan bagus. Habib-habib ini nih, mengklaim-klaim begitu dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya. Karena ini habib yang ngomong, habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena habib, disitu saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri, itu bangke. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan itu ya. Nama kuburan biasa dibangun menjadi ini habib ini. Padahal tidak jelas siapanya orang bersiara ke situ ini karena atas fatwa Habib Syihab. Di surat yang beredar itu Bapak menekankan bahwa ini kemuliaan pendahulu kita yang menjadi tersurang. Yang kedua muncul kelas-kelas dalam isu. Iya, kelas-kelas itu. Kalau Habib itu lebih tinggi dari Kiai. Dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu itu. Bukan hanya katanya-katanya. Karena ketika Roma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda. Dengan bilang, Roma Irama, kamu bohong. Tunjukkan Habibnya siapa yang katakan begitu. Sudah itu bukan Roma Irama yang membuktikan. Ini Habib ini, tanggal sekian, bilang ini, ini, dengar. Ini Habib ini, sampai tujuh. Maksud saya, saya tidak ada urusan Habib itu ya bagian dari kita juga. Tidak apa-apa. Bangsa kita juga. Tapi jangan juga dibiarkan merajalela sesukanya. Saya bilang begitu. Ada yang mengatakan, kalau Indonesia ini merdeka dibutuh oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu. Untuk menyatakan kemerdekaan. Kita tahu yang bantu itu Jepang. Namanya Maida. Iya kan? Laksamana Maida. Laksamana Maida yang menampung Bung Karno. Bung, kalau kamu mau merumuskan kemerdekaan, biar aman, tidak ada yang ganggu di tempat saya saja. Di kantor dan di Maida. Orang Jepang juga membantu. Orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Eduard Weissdekter yang mendirikan tiga serangka. Ya Belanda juga. Ya orang India banyak. Orang Arab nun Habib banyak. Orang Cina banyak. Ya kenapa? Kalau lu berdeklim oleh Habib. Ya kita sendiri yang paling dominan. Yang lain itu yang membantu. Kan gitu kalau saya ya. Rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya mendukung Roma Hirama. Itu saja saya tidak punya. Dan klarifikasi Pak Yusuf perdebatannya tidak mana-mana. Baik Pak Afud. Terima kasih Pak. Ya.